Setidaknya ada 10 perlintasan sebidang kereta api di Sumatera Selatan yang belum dibangun flyover. Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu berharap pihak terkait seperti PT BA dan PT KAI ikut membantu pembangunan flyover. Setelah flyover pating galung kota Prabu Muli resmi difungsikan, Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu mengungkapkan masih ada 10 perlintasan sebidang yang menjadi PR Pemprov untuk dibangun flyover. Orang nomor satu di Sumatera Selatan itu berharap pihak yang terkait seperti PT BA dan PT KAI ikut membantu menambah jumlah flyover. Seperti diketahui perlintasan sebidang paling banyak ditemui di wilayah Kabupaten Moraenim, perlintasan sebidang sangat rawan terjadi kecelakaan apalagi perlintasan yang tidak dijaga. Oleh karena itu pembangunan flyover merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah di perlintasan sebidang. Kita berharap dari semua pihak yang menggunakan seperti PT BA dan PT KAI. Rendahnya kedisiplinan pengguna jalan membuat masih tingginya jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang antara pengguna jalan dan kereta api. Salah satu perlintasan kereta api yang gini menjadi perhatian untuk segera dibangun adalah perlintasan rawan kecelakaan yang berada di antara Karang Enda Gelumbang. Beni Firdaus, Paul TV